Assalamualaikum teman teman di video kali ini aku bakalan bikin tutorial makeup buat lebaran yang gampang banget Assalamualaikum teman teman di video kali ini aku bakalan bikin tutorial makeup buat lebaran yang gampang banget, simbol banget yang hasilnya kayak gini terus juga tahan lama di muka kalian ada tips tipsnya tersendiri jadi untuk kalian kalau penasaran jangan lupa tonton video ini sampai habis tapi sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa kalian like video ini, kalian nonton video ini sampai habis share ke teman teman kalian dan kalian subscribe channel ini Assalamualaikum kita lagi deh ini teman teman disini aku mau olesin, aku bakal ringer dulu soalnya aku kan krim aku bernier kalau kalian krimnya beda gak apa-apa ini buat biar nampaknya, biar maksudnya biar dandanya awet, makeupnya awet jadi pakein krim dulu ya, sebelumnya kan aku gak pernah pakein krim karena itu buat pandangan atau buat yang lain bentar aja coba dihapus kalau misalkan ini buat lebaran jadinya aku pakeinnya pakein krim dulu supaya tahan lama gitu oke jangan lupa ya, kalian yang pertama-tama kalian olesin krim kalian dulu, setelah itu krim apa aja, aku pake indiannya di jadinya aku pakein krim MS Glow atau pake krim BBC atau pake krim dari Emina atau krim apa aja yang penting kalian olesin krim dulu biar muka kalian atau makeup kalian tuh tahan lama gitu terus disini setelah aku pake moisturizer-nya, aku pake foundation-nya atau BB cream terserah kalian mau pake BB cream atau foundation aku disini pake sedikit aja gak banyak-banyak tergantung sih kalau misalkan muka kalian banyak jerawat kalian bisa olesinya banyak-banyak kalau disini aku olesinya dikit-dikit aja yang penting bisa ngecover di muka kita tuh halus gitu loh gak bikin muka kita jadinya krim gitu, yang penting kalian harus pinter-pinter seberapa banyaknya kalian harus pake foundation olesinya aku dikit-dikit aja karena sedawat aku udah pudar jadinya aku disini olesin gitu-gitu karena kalau misalkan hari raya gitu kan kita bakalan ke tempat saudara-saudara kita atau ke tempat teman-teman kita gitu kan jadinya makeupnya harus rada-rada tebal terus juga harus yang tahan lama gitu terus setelah itu aku mau pakein bedak dulu biasanya aku pakein bedaknya terakhir biar hasilnya matte gitu tapi kali ini aku pengen hasilnya yang glowing-glowing gitu jadi kalau misalkan bedak setelah aku pakeinnya setelah BP cream biasanya kan ada glowing jadinya aku pakein sekarang terserah kalian bebas mau aplikasiin bedaknya tuh setelah selesai semuanya setelah pada makeup atau setelah pake BB cream atau DD cream atau foundation gitu udah cukup terserah terus disini aku mau pakein AC2 kalau misalkan mengkontur aku ntar dulu aku pake AC2 dulu itu terserah kalian yang penting gampang aja menurut kalian kalau disini aku pakein AC2 dulu karena bajunya muka-muka gitu aku pakeinnya yang rada-rada orange gitu ini orange aslinya ya buat alasnya disini aku nggak tebal-tebal karena nggak suka kalau misalkan yang tebal kalau misalnya kalian selera ya disini aku mau aplikasiin warna lain buat dipilihannya kalau di video mungkin nggak keliatan ya tapi aslinya ini ganteng kok bentar aku mau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kayak biasanya aku nggak suka yang tebal jadinya aku langsung aja bikin bentuk alisnya ngikutin ini kalau kalian bebas ya mau dibentuk kayak gimana pun yang penting itu cocok buat muka kalian cocok buat bentuk muka kalian jadinya kan keliatan bagus kalau aku sukanya kayak gini aja sih suka dibentuk lebih simple terus jangan lupa disikat ya setelah ini pakai sikat alis atau disisir terus 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 pakai alis nanti aku bakalan pakai kontur dulu kurang rapi ya soalnya aku nggak pinter nggak jago bikin alis tapi kalau misalkan di aslinya udah rapi cuma video nggak kurang rapi mungkin karena cahaya juga disini aku mau nge-contur hidung aku oke selain lah kayak biasanya produk-produk kayak biasanya udah pernah review kalau misalkan kalian lihat ini tutorial aku di video di channel ini pasti kalian tahu aku pakai produk apa aja kalau misalkan yang lain kan nggak terlalu bold gitu nggak terlalu tepuk itu gitu kalau disini aku bakalan terbeliin terus juga aku gimana caranya harus bikin bahinya hal gitu karena aku bakalan kalau lebaran aku bakalan ke rumah ke rumah temen-temen aku ke rumah saudara-saudara aku jadi harus apinya tuh harus kelihatan tahan lama gitu biar kita nggak benar-benar up touch up up jadi kan gimana gitu kalau misalkan benar-benar touch up kan harus kalian ribet ya harus bawa peralatan makeup itu di tas penuh kan jadinya mahas disini aku pakein baston aku tadi ini produknya ini esedot campur baston ya jadinya aku pake produk ini lagi aku pake yang ini rada ada orang karena aku nyesuaikan baju ini ngikutin tol mipi kalian ya kalau disini udah aku bakalan pake elenor aku pake elenor nya simple aja nggak nggak mau ribet aku pakai elenor kayak biasanya produk biasanya big A karena ini enak banget bentuknya tuh nggak cair ini kayak pencil gitu dan disini aku pake elenor terus abis itu aku mau pake mascara sebelum pakai mascara jangan lupa kalian cepet dulu bulu mata kalian misalkan kalian mau pake bulu mata juga boleh tapi kalau disini aku bulu matanya udah rada-rada panjang gitu jadi menurut aku nggak usah pake bulu mata lagi udah cukup kalau misalkan kalian mau pake bulu mata juga boleh oke itu selera kalian itu selera kalian tapi menurut aku kalau misalkan pakai bulu mata kalau misalkan aku kemana-mana pakai motor jadinya ribet gitu nanti bulu matanya bisa copot atau lemnya nggak kuat gitu jadi lebih gampangnya aku pakai ini aja jadi lebih gampangnya aku pakai ini aja maskara itu udah cukup udah selesai oke di sini aku tinggal ngapikas ini aja ini aku dasarnya pake warna yang peach gitu terus aku bakalan olesin lagi warna merah tapi nggak terlalu menarang banget oke semuanya gini oh iya teman-teman aku lupa tapi aku belum pake apa namanya necklater jadi aku mau pake viva terdulu di sini aku pakenya dari lama-lama elah lagi maaf tadi ngeblur aku pake disini pake lama elah lagi yang ini ini bisa digunain eyeshadow ini bisa juga digunain buat contour terus bisa juga high glitter karena ini banyak warna kalau ini bisa juga eyeshadow ini eyeshadow tapi ini eyeshadownya jadi aku bisa digunain buat contour gitu atau glitter gitu aku alesin di sini gara dateng ini udah selesai hasilnya gampang banget tinggal kalian contoh dirumah nggak makan waktu juga buat kalian pemula karena kalau misalkan mau makeup lebaran juga gampang banget jadi nggak ribet oke hasilnya kayak gini aku tinggal pake gudung aja terus siap-siap mau silaturah atau ke rumah nanti oke teman-teman ini hasilnya kayak gini ini mudah banget sampai ketemu di next video bye bye sampai ketemu di next video bye 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 bye